buat kamu yang mau beli jersi timnas indonesia terbaru langsung aja klik link di deskripsi video ini dan nikmati promo gratis ongkirnya buruan sebelum kehabisan mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas indonesia bahrain kalah 5-0 dari jordania oman seri lawan kirgistan timnas indonesia resmi dinyatakan lolos ke babak 16 besar piala asia 2023 semoga terjadi mengingat ketiga tim antara jordan, korea selatan dan bahrain sebenarnya masih berpotensi lolos semuanya jika jordan mengalahkan bahrain dan korea selatan mengalahkan malaysia maka bisa dipastikan jordan dan korea selatan yang lolos namun untuk sementara kita harus menunggu hasil terlebih dahulu agar bisa menentukan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya grup E bisa jadi menyumbangkan 3 perwakilannya dengan catatan korea selatan menang melawan malaysia jordan bermain imbang dengan bahrain dan indonesia kalah dari jepang di grup D atau oman bermain imbang dengan kirgistan di grup terakhir yaitu grup F Arab Saudi sudah memastikan diri lolos ke babak berikutnya usah mengoleksi 6 poin sementara di posisi kedua ada tim perwakilan Asia Tenggara yaitu Thailand yang saat ini mengolek 4 poin kedua tim ini akan dipertemukan di laga terakhir grup F untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemuncak grup sebut jepang tim terbaik di Asia Shin Taeyong pelatih tim nasional Indonesia Shin Taeyong menilai sebab Shin Taeyong mengakui jepang adalah tim terbaik di Asia saat ini sehingga mengalahkan mereka jelas bukan perkara yang mudah Shin Taeyong mengatakan jepang adalah tim dengan pemain-pemain berkualitas dan syarat pengalaman jadi dia nilai wajar jika jepang menjadi unggulan dalam piala Asia 2023 mungkin akan menjadi pertarungan yang sulit bagi kami tetapi kami ingin menunjukkan penampilan yang bagus sambung Shin Taeyong sejauh ini kami sudah menyiapkan dengan baik saya ingin menunjukkan bahwa bola sepak Indonesia telah berkembang dengan baik imbuhnya tentunya dia harap apa yang sudah dipersiapkan dapat diterapkan dengan baik oleh para pemain di lapangan kondisi winger samurai biru Kaoru Mitoma ternyata masih belum jelas begini faktanya posisi samurai biru belum sepenuhnya aman jepang berpotensi untuk angkat koper jika sampai menelan kekalahan dari anak asuh Shin Taeyong paling tidak kalau mau aman jepang harus meraih hasil imbang sehingga mereka akan lolos sebagai runner up namun jepang diakini hanya akan memikirkan kemenangan sosok tersebut ialah Kaoru Mitoma pemain yang merumput di Liga Inggris bersama Brighton dan Hove Albion itu memang datang ke Qatar dalam kondisi cedera kondisi itu membuat Mitoma harus absen dalam dua laga awal namun sempat optimisme bahwa Mitoma bisa tampil melawan Indonesia sosok tersebut ialah Kaoru Mitoma pemain yang merumput di Liga Inggris bersama Brighton dan Hove Albion itu memang datang ke Qatar dalam kondisi cedera kondisi itu membuat Mitoma harus absen dalam dua laga awal namun pada sesi latihan Senin menurut laporan yang dikutip dari The Japan Times pemain berusia 26 tahun itu bakal kembali absen kondisi itu membuat ketersediaan Kaoru Mitoma pada duel melawan tim merah putih diragukan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.